Dimohon kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan menyerahkan Cinderabata. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Penerimaan dan penyerahan Memorandum Menteri Pertahanan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan baru saat ini, Syafri Samsuddin, dilaksanakan di Gedung Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Pada selasa 22 Oktober 2024. Upacara sertijab dilakukan secara militer di halaman utama Kemhan. Sejumlah tamu undangan VIP yang hadir, seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Kepala Staff dari masing-masing matra, atase pertahanan atau perwakilan dari negara-negara sahabat, Purnawirawan TNI, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Kemhan dengan menaiki mobil ke Presidenan berjenis Amfi 3 Garuda Limusin. Dalam sertijab itu, Presiden juga diberikan cenderamata oleh Menhan Syafri Samsuddin berupa kolase foto dirinya saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Era Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto juga diberi sepucuk senjata api. Penyerahan Memorandum Persiapan Penyerahan Cinderamata Setelah upacara sertijab selesai, Presiden Prabowo dan Menhan Syafri menghampiri pasukan upacara dan menyalami beberapa di antara mereka. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menyapa masyarakat yang menonton jalannya sertijab dari luar gedung Kemhan. Dimohon kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan menyerahkan Cinderamata. Terima kasih. 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 Presiden Republik Indonesia berkenana meninggalkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!